Selamat datang di Jipi Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sambal pecel lele Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini Kita gongseng sambal kita Kita masukkan sedikit saja minyak goreng Kemudian kita masukkan bawang bombay bawang putih jahe cabai merah tomat dan juga paprika merah Kita gongpeng beberapa waktu hingga bagian daripada kulit luar itu kecoklatan Nah, setelah beberapa saat digongpeng, kita balikkan seperti ini warna coklat kehitaman telah terbentuk dan aromanya wangi Nah, kita balikkan lagi Nah, setelah beberapa saat pun di Jipi Channel Warna daripada bahan-bahan kita telah menjadi sebagian telah menjadi coklat kehitaman Artinya sudah tergongsin dengan baik dan siap kita blender Kemudian kita masukkan garam kunyit ciruk nipis dan siap kita blender Nah, demikianlah sambal pecel kita telah di blender dengan baik juga sahabat Jipi Channel bisa menumbuknya dengan menggunakan olekan Nah, saatnya kita menumis sambal kita tadi masukkan minyak sedikit setelah minyak panas barulah kita masukkan sambal yang telah kita blender ke dalam pan kita biarkan kita pastikan matang beberapa saat Nah, tak lupa juga kita berikan gula merah atau gula jawa Nah, sambal pecel lele kita telah selesai kita buat kemudian kita matikan api kita dan kita pindahkan ke dalam satu wadah mangkuk Demikianlah sambal pecel lele yang lezat sekali dan bisa disajikan bersama dengan lele goreng dan juga nasi hangat Terima kasih telah menyaksikan Jipi Channel silahkan men-subscribe men-like dan men-share video kami Kita bertemu lagi di lain kesempatan Salam hangat dari kami Terima kasih telah men-subscribe Terima kasih telah men-subscribe Terima kasih telah men-subscribe Terima kasih telah men-subscribe Terima kasih telah men-subscribe